Intro Selamat pagi Ibu bapak dan saudara-saudara seluruh sidang jemaah Tuhan dimana saja berada Kita sungguh bahagia pagi ini Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan telah menyertai kita Dalam peristirahatan malam yang lalu Dan kita bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan Sebelum kita memulai pekerjaan kita masing-masing Aktivitas kita hari ini Mari kita awali dengan ibadah lewat renungan harian peraya Mari kita satu dalam doa Ya Bapak kami dalam surga Allah yang penuh kasih Kami bersyukur kepadamu Karena engkau telah menyertai kami Semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang O Tuhan Kami rindu untuk menyawali kegiatan kami hari ini Dengan tunduk diri beribadah kepadamu Menyembah engkau Mendengarkan Dan merenungkan firmanmu Kami mohon O Tuhan Kuasa rohol kudusmu Menyertai kami Untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firmanmu ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang kita akan baca dan merenungkan bersama-sama Diambil dari pertama Timotius Pasal 3 Ayat 1 sampai 13 Firman Tuhan berbunyi demikian Benarlah perkataan ini Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat Menginginkan pekerjaan yang indah Karena itu Penilik jemaat Haruslah seorang yang tak berjajat Suami dari satu istri Dapat menahan diri Bijaksana Sopan Suka memberi tumpangan Cakap mengajar orang Bukan peminum Bukan pemarah Melainkan drama Pendama Bukan hambawang Seorang kepala keluarga Yang baik Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Jikalau seorang Tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri Bagaimanakah ia dapat mengurus kematalan Janganlah ia seorang Yang baru bertobat Agar jangan ia menjadi Sombong Dan kena hukuman iblis Hendaklah ia juga Mempunyai nama baik Di luar jemaat Agar jangan ia digugat orang Dan jatuh ke dalam jerat iblis Demikian juga diakin-diakin Haruslah Melainkan orang yang memelihara rahasia iman Dalam hati nurani yang suci Mereka juga harus di uji dahulu Baru ditetapkan dalam pelayanan itu Setelah ternyata mereka tak berjajah Demikian pula Istri-istri Hendaklah orang terhormat Jangan dipitna Hendaklah dapat menahan diri Dan dapat dipercayai dalam segala hal Diakin haruslah suami dari satu istri Dan mengurus anak-anaknya Dan keluarganya dengan baik Karena mereka yang melayani dengan baik Dan oleh kedudukan yang baik Sehingga Dalam iman kepada Kristus Yesus Mereka dapat Bersaksi dengan leluasa Demikianlah Sabda Tuhan Sungguh bahagia kita semua Yang berkesempatan membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Lalu melakukannya Amin Firman Tuhan ini Diberikan tema Kriteria Kalau dalam bahasa Toraja Dikuap aturan Kriteria Saudara-saudara Ibu bapak Sidang jemaat Tuhan Dimana saja berada Kita sadar Dan mengakui bersama-sama Sudah tersolesialisasikan Bahwa Pilpres Baru akan dilaksanakan Pada tahun 2024 Mendatang Tetapi konstelasi politik Di Indonesia saat ini Sudah mulai memanas Banyak toko Yang terus berusaha Mencari simpati rakyat Sebagai pemilik Kedaulatan Yang akan Demilih secara langsung Nah Dalam memilih Pemimpin bangsa Tentu masing-masing Punya kriteria tertentu Seperti Harus bersih dari Kasus politik Harus mengerti Pancasila Memiliki Integritas yang tinggi Tidak korupsi Harus Merakyat Berjiwa Nasionalis Dan sebagainya Demikian pula Yang disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada Timotius Untuk Dibenumani Oleh jemaat Tuhan Sebagai kriteria Atau syarat Menjadi pendilik Jemaat Dan diakin Syarat tersebut Bertujuan Untuk Mengarahkan Umat Agar tidak Salah pilih Melainkan Betul-betul Orang yang hidup Sesuai dengan Kehendak Tuhan Antara lain Haruslah seorang Yang tak berjajat Suami dari Satu istri Dapat Menahan diri Bijak sana Sopan Suka Memberi Tumpangan Jakap Mengajar Bukan Peminum Bukan Pemarah Melainkan Teramang Dan damai Bukan Hambawang Seorang Kepala keluarga Yang baik Disegani Dan diahumati Oleh anak-anaknya Dan lain-lain Semua kriteria Ini Bertujuan Baik Sehingga Orang berusaha Untuk Hidup Kudus Dalam Mengimpan Tugas Jabatan Atau Pekerjaan Yang Dianugerahkan Tuhan Kepadanya Sebelum Menerima Dan mengembang Jabatan Yang Mulia Itu Setiap Calon Akan Melihat Diri Mereka Apakah Layak Dan Sesuai Dengan Syarat Atau Kriteria Yang Ada Dan Melalui Kriteria Itu Jemaat Dapat Pula Melihat Dengan Jelas Siapa Yang Tepat Untuk Jabatan Tersebut Jabatan Itu Bukan Alat Untuk Meninggikan Diri Melainkan Untuk Melayani Dan Memuliakan Tuhan Yang Memberikannya Dalam Kehidupan Kita Hendaklah Kita Terus Melihat Diri Kita Masing-masing Melalui Kriteria Yang Tuhan Berikan Lewat Pirmannya Sebagai Pegangan Sebagai pegangan Dan Petunjuk Hidup Yang Tidak Mungkin Keliru Sebagai Cerminan Hidup Kita Dapat Melihat Dengan Jelas Apa Yang Harus Ditinggalkan Dan Apa Yang Harus Diubah Untuk Dilakukan Karena Kita Dibilih Dan Dipakai Oleh Tuhan Dalam Jabatan Yang Diberikannya Maka Hendaknya Kita Juga Hidup Kudus Dan Memuliakan Tuhan Melalui Setiap Jabatan Dan Pekerjaan Apapun Yang Kita Empat Baik Dilingkup Pelayanan Gerejawi Pemerintahan Kantor Rumah Sakit Sekolah Sebagai Karyawan Karyawati Sebagai Pelaut Sebagai Petani Sebagai Peterna Sebagai Pedagam Politisi TNI Polri Bahkan Dalam Keluarga Kita Masing-masing Hendaknya Kita Melakukan Tugas-tugas Kita Masing-masing Dengan Berdasarkan Pada Firman Tuhan Firman Tuhan Itulah Kriteria Yang Pahal Agung Dan Seperti Bagi Kita Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari Kita Satu Di Dalam Tuhan Ya Bapak Kami Dalam Surga Kami Bersyukur Waktu Yang Singkat Engkau Anugerahkan Kepada Kami Pagi Ini Untuk Disegarkan Oleh Firman Kiranya Firman Ini Sungguh-sungguh Menjadi Cerminan Hidup Kami Untuk Menjiwai Dan Mewarnai Kehidupan Kami Dalam Menjalani Kehidupan Dan Aktivitas Kami Hari Ini Biarlah Firman Sungguh-sungguh Membaharui Hidup Kami Dalam Menjalani Kehidupan Yang Tuhan Anurakan Berkati Seluruh Jemaatmu Dimana Saja Berada Dalam Pekerjaan Apapun Yang Digeluti Kami Rindu Kehendakmulah Yang Sungguh-sungguh Bipedomani Sungguh-sungguh Menjadi Cerminan Hidup Dalam Menjalankan Tugas Tugas Kami Masing-masing Oba Bapak Di dalam Sorga Berkati Juga Pemerintah Kami Bangsa Dan Negara Kami Kiranya Negara Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kami Ini Tetap Aman Dan Damai Seluruh Umatmu Tentram Melaksanakan Tugas Tanggungjawabnya Dengan Baik Dan Benar Dalam Dunia Yang Tuhan Menugerahkan Kepada Kami Oh Bapak Di Sorga Inilah Doa Kami Permohonan Kami Di Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Demikianlah Ibadah Kita Renungan Harian Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Ibu Bapak Dan Saudara Dimana Saja Berada Selamat Menjalani Kehidupan Pagi Ini Sepanjang Hari Kiranya Suasana Kasih Dari Allah Menyertai Dan Pirmannya Sungguh Sungguh Mewarnai Kehidupan Kita Amin Wir I Kanal Ibak Ibak II Border T Score